Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita semua Selamat sore Sahabat-sahabat rumah jauh net Dimana pun berada Kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motifarmer Dari Jenggara, Jakarta Timur Khususnya buat teman-teman Pembelajar di Belajar Composting Batch ke-37 Kita plus dulu dong Buat Kak Yoga Kak Ros Dan teman-teman semua Yang sudah belajar Luar biasa Mengambil batch ini Terima kasih ya Saya menilai batch ini Menjadi salah satu batch Yang cukup aktif Cukup seru Teman-teman cukup aktif Memberikan dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Karena memang dalam composting itu Tidak ada yang lain Selain ilmu praktek Ilmu teorinya kita bisa googling Kita bisa cari Namun tidak bisa menggantikan praktek Dari composting itu sendiri Oke, sambil perkenalan Kita langsung menuju Kita share screen saja terlebih dahulu Oke, betul Oke, betul Ya Sudah kelihatan ya Ini dia 8 langkah mudah Untuk mengubah sampah rumah tangga Menjadi pupuk organik Wah, ini kok ada 8 langkah Bukannya Luapnya cuma ada 7 mas Ya, betul Jadi satu langkahnya Kita akan Sampaikan di dalam Kulisum kali ini Kembali Memperkenalkan diri Saya Wayandito Saya tinggal di Sipinang Mori, Jakarta Timur Saya ayah dari Dua anak homeschooling Tahun depan bisa Mudah-mudahan Dimudahkan menjadi Tiga anak homeschooling Dan prakteksi composting Sejak tahun 2014 Saya Urban Farmer Digital Marketer Konsultan dan edukator Jaya Hidup Sehat Bersyukur sejak tahun 2017 Sudah membantu Lebih dari Selatu sahabat Memiliki instalasi Hidroponik dan komposter Di rumahnya Dan bersyukur Sudah melakukan Sharing dan edukasi Di berbagai instansi Tidak hanya Di rumah Tetapi juga Di teman-teman TNI Kejaksaan Sekolah PLN Menambung kejasama Juga dengan Sudir Kepanan Pangan Dan sebagainya Lalu kemudian Juga membantu Beberapa perusahaan Ya, menjalankan Program-program CSR Yang terkait dengan lingkungan Lalu kemudian juga Ada kegiatan Bakti sosial juga Yang sampai Dan juga terjadi Kegiatan edukasi ini Bersama kegiatan Bakti sosial Di luar Jakarta Di luar Di luar Domisili saya Hampir di NTB Di NTT Di Jawa Timur Jawa Barat Dan juga di Ya, Bekasi juga Masih sekitaran Jawa Barat juga ya Waktu itu terakhir Lumayan tuh Di Bekasi Utara Hampir di daerah Bantainya Memberikan edukasi Kepada Adik-adik usia SD Mengenai Serunya Dan juga Menjadi Salah satu Fasilitator Di Vokasi Pengelolaan Sampan Di daerah Bersama dengan teman-teman PUPR di program Kotaku Kota Tanpa Kumuh Di tahun 2022 Dan Sebenarnya Waktu pandemi ya Waktu pandemi itu Lebih seru lagi Karena Memang Kita lagi Banyak di rumah Banyak belajar secara online Nah, jadi saya Di sana lah Munculnya Kelas belajar Composting online Dan sekarang Sudah masuk ke Basis 37 Walaupun kita Sudah Mulai Berkegiatan Dan bertemu secara fisik Tetap ternyata Online Punya tempat Gitu ya Kalau enggak Saya enggak ketemu Sama Mas Yoga Di Bogor Kak Ros Walaupun sama-sama Satu Jakarta Ya belum tentu Ketemu ya Jakarta segini Gedenya Dan kemudian Juga teman-teman Mahasiswa Pernah Mengajak saya Untuk sharing Dan memberikan Wawasan Bahwa menjadi Seorang teknokrat Seorang akademisi Juga perlu peduli Terhadap sampahnya Karena Segala Sisi Industri Sisi produksi Ini saya menghasilkan Limbah Sampah Nah, kalau yang ada Organiknya Pastikan Masuk dalam Sebuah perhitungan Atau kepedulian Agar tidak menjadi Masalah di TPSLT Oke, kita akan langsung-masuk Ke delapan langkah mudahnya Langkah pertama Mindset Seperti yang sudah kita Belajari di Kuluak Dan Ini Memegang peranan Sangat penting Sekitar Saya boleh bilang 90% Kalau kemudian Kita sudah dapat Mindsetnya Maka Apapun Metodenya Apapun nanti Ketika menjalankan Metodenya Ada tantangan Karena kita ingat Kenapa sih Kita mau melakukan ini Maka Kita akan Fokus pada solusi Tidak fokus kepada Masalah Atau tantangannya Karena namanya masalah Namanya hidup Ya ada aja Ini kemudian Ketika mindsetnya dapat Maka kita akan Terus berusaha Mencari solusi Ini salah satu mindset Yang ingin saya Perkenalkan kepada teman-teman Diambil dari SIPSN ini Sebuah situs Untuk melihat Berapa jumlah Sampah Secara nasional Yang dihasilkan Dan Secara nasional Timbulan sampahnya Sampai 20 juta ton Per tahun Dan kemudian Sampah yang tidak Terkelolanya Di tahun 2022 Adalah Sekitar 6 juta Ton Per tahun Jadi tetap Banyak Walaupun sudah Diolah Sekian banyak Dengan berbagai cara Oleh setiap Pemerintah daerah Tetap Masih banyak Sampah Yang tidak Terolah Makanya kenapa Program belajar Komposing online ini Diadakan Sebab Ini Sebab Karena Komposisi Sampah terbesar Dari sisa makanan Dan dari rumah tangga Siapa yang punya Sisa makanan Kita Dan kita ada Di rumah tangga Maka inilah Salah satu tujuannya Dari program Belajar Komposing online Dimana kita Ya saya sih Berharap Semakin banyak Sahabat-sahabat Seperti Kak Yoga Dan Kak Atus Di sini Dan juga teman-teman Yang menyimak Tayangan ini Di teman-teman Batch ke-37 Bahwa Semakin banyak Yang bisa memilah Saya sih berharap Presentase warna birunya Ini makin lama Akan makin menurun Ya Kan kita cuma Satu dua orang Kayak justru itu Semua berawal Dari satu dua orang TPS-TPS Lihat yang terjadi Di kota-kota yang Saat ini sedang bermasalah Di Bandung Di Jogja Dan di beberapa Kota-kota lainnya Itu kan terjadi Karena satu orang Awalnya Maksudnya gimana Misalnya ada TPS nih Ada jalan kosong nih Karena dia Nggak ada tempat Bawang sampah Kayaknya kosong Dia taruh aja Satu kantong plastik Di situ Terus ada orang lain Lihat Oh boleh ya di situ Dua orang Tiga orang Sepuluh orang Kita seratus orang Buang sampah di situ Jadi TPS Dan itu yang terjadi Jadi kalau kita Memulai dari diri kita sendiri Sedangkan kita lah Yang tidak Melakukan itu Wah Nggak selesai-selesai Mas masalahnya Lawan kita kan 6 juta Ya justru itu Kita nggak usah Pikirin yang 6 juta Kita mulai dari 1 kilo Yang kita hasilkan Setiap hari saja Kalau kita kemudian Bisa mengolahnya Maka itu sudah Amat sangat Luar biasa SIPS Yang tadi Kemajangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampahan Nah Bila kalau persampahan Tidak berubah Dan terus dilakukan Setiap hari Maka niscaya kemampuan TPS dan TPA Semakin lama Akan semakin menipis Dan itu adalah Sebuah keniscayaan Sedang terjadi Sedang terjadi Di Jogja Di Bandung Di Batu Di beberapa Di Solo Bahkan karena TPS Terbakar Sehingga orang Nggak bisa buang sampah dulu Ada aja masalah Di dalam penumpukan sampah Tentu Solusi-solusi Bisa dicari Namun Sambil menuju Solusi Di Jakarta saja Perharinya Ada 7.800 ton Sampah Yang Dihasilkan Yang terolah Katanya 1.000 ton Yang kemudian Akhirnya ditumpuk saja Di Bantar Gebang Dan sekitarnya Jadi apa solusinya Teman-teman Solusinya adalah Pembeli Mari kita memilah Dan mengolah Sampah Dari sumbernya Saya mengucapkan Salut Dan terima kasih Buat teman-teman Semua di sini Buat Semuanya Yang sudah Mau belajar Ada Kak Yoga Kak Ros Ada nanti Baru bergabung Di sini Tentu lagi Ada Kak Irma Dari Pandeglang Terima kasih Sudah Dan juga teman-teman Yang menyaksikan rekaman ini Terima kasih Sudah Mau belajar Karena Dengan belajar Punya ilmunya Punya temannya Dan punya orang Yang sudah melakukan Setidaknya Saya pribadi Sudah mau jalan 8 tahun ini Dan bisa Ya Tidak gampang Tetapi Warted Kalau saya bilang Seperti Jadi kenapa Kita perlu melakukan Composting Karena ini Karena betul-betul 40-80% Tumpukan sampah itu Benar-benar bisa dikurangi Setiap sampah yang terpilih Jadi manfaat Memiliki Noeconomis Bisa menyumburkan tanda Dan membuat Hitungan kita menjadi Lebih bersih Dan menyehatkan Saya membuktikan itu Dalam artian Dulu Waktu saya Tidak milah sampah Sehari Saya bisa menghasilkan Setidaknya 2-3 kantong Sampah per hari Kenapa? Sampah organiknya Masuk ke situ kan Sampah organik Masuk sama kertas Sama plastik Dan sebagainya Begitu saya memilah Sampah organik Maka saya menghasilkan Juga 2-3 kantong Sampah Tapi per minggu Sudah berapa Angka perbandingannya Jadi sudah lumayan Betul-betul bisa Ngurangin 40-80% Ketika kita Mau melakukan Proses komposting Itu sudah luar biasa Dari satu rumah Saya saja Gimana kalau kemudian Kita bersatu Angkatan ini Sama-sama melakukan Sudah lumayan tuh Sudah berapa Sudah hitungannya Sudah puluhan kantong Sudah bisa berkurang Per harinya Asik ya Jadi kategori sampah Kita bagi 2-2 saja Jadi sampah Organik dan non-organik Semua yang organik Adalah semua Yang berbahan Sisa dari Masakan dan makanan kita Yang berbahan Dari hewan dan tumbuhan Itulah yang menjadi Sisa organik Kulit buah Kotongan sayur Kulit telur Dan sebagainya Dan kemudian Untuk yang sampah keringnya Itu selain Yang Fresh Atau kemudian Yang berbahan Asli dari Hewan atau tumbuhan Yang sudah kita olah Kadang-kadang ada pertanyaan Masuk begini Kalau kertas sama kardus Bagaimana Mas Untuk bisa dikompos Jujur ya Saya termasuk Aliran yang Tidak mengompos Kertas dan kardus Kenapa? Karena kita bisa lihat Kertas Lembar kertas itu Kalau Kita biarkan Selama satu bulan Apakah berubah bentuknya? Sejelas tidak Kita biarkan selama satu tahun Apakah berubah bentuknya? Mungkin tidak Dua tahun, tiga tahun Ya sudah mulai agak menguning sedikit Tetapi tetap tidak berubah ukurannya Artinya apa? Ada sebuah pemrosesan Sehingga Materi yang menurut kita organik itu Sudah tidak organik lagi Karena apa? Sudah tidak mudah terurai Ciri-ciri mudah terurai Seperti daun pisang Contoh ya Daun pisang kita tidak pakai Sehari masih bagus Dua hari masih bagus Begitu hari ketiga Hari keempat Biasanya sudah mulai kuning Sudah mulai menyusut Nah itu dia Tandanya bahwa Oh berarti daun pisang Termasuk materi Sampah organik Karena dalam waktu Kurang dari satu minggu Dia sudah mulai terurai Jadi teman-teman Cara memisahkannya Semudah itu Jadi makanya Saya tidak mengompos Kertas dan kardus Karena apa? Kertas dan kardus Walaupun dia tercampur Dengan sampah organik kita Menjadi basah pun Itu belum tentu Menjadi material pupuk Dia malah kemudian Malah menjadi Sampah organik Yang mungkin Menyerap air Tetapi Tidak Tidak dimakan oleh bakteri Sehingga malah Mungkin menimbulkan bau Dan sebagainya Makanya saya termasuk Yang tidak Mengompos kertas dan kardus Artinya bagaimana ya Kertas dan kardus Masuk ke bank sampah Jadi Prinsip 3R ini Juga menjadi sebuah hal yang penting Teman-teman semua Sebelum kita masuk Ke teknis ngomposnya Karena Yang terpenting adalah Kita mengurangi Kalau 3R itu Ada hirarkinya Sebenarnya Ada reduce-nya dulu Yang dibesarkan Baru kita reuse Baru recycle Jadi bukan kebalik Bukan karena Ah ada botol nih Gak apa-apa Kan tinggal daur ulang aja Kebalik justru Kalau kita bisa pakai Tumblr setiap hari Kita bisa belanja Tanpa plastik Dan sebagainya Itu kita sudah melakukan Pengurangan Yang penting itu Mengurangi dulu Dari pola-pola kita sebelumnya Begitu kita sudah bisa mengurangi Ya baru selanjutnya Kita bisa memakai ulang Sehingga kita memakai Barang-barang yang bisa kita pakai kembali Lalu kemudian baru Kalau sudah Gak bisa diapak-apain lagi Baru kita Daur ulang Itu Langkah paling terakhir Nah Salah satu hal yang ingin saya Ajak teman-teman semua disini Mumpung kita Sedang berada di jalur Dan belajar yang sama Saya ingin mengajak teman-teman Untuk Kita mulai belanjanya Pakai wadah yuk Kita belanja pakai wadah Artinya wadahnya ini Saya pun termasuk yang masih Belanja pakai plastik Sebetulnya Tetapi kebanyakan plastik yang saya pakai Ada plastik yang sudah pernah Saya pakai sebelumnya Nah Syaratnya apa Biasanya syaratnya adalah Pastikan plastiknya Tidak dipakai Untuk membelanjakan Hal-hal yang sifatnya basah Nah yang basah-basah ini Kita pakai Wadah yang berkali pakai Taperwerka Apa itu Merak-merak yang Kularis dan sebagainya Pokoknya yang kemudian Wadahnya itu bisa kita cuci kembali Jadi kalau misalnya kita mau belanja Kita sudah merencanakan Misalnya Wah ada ayam Ada Ikan Tahu dan sebagainya Saya mau beli sekian Kayaknya butuh kotak lima nih Udah bawa aja lima kotak Wah mas nanti ketika lagi belanja Terus nyata kotaknya kurang Ya nggak apa-apa juga Pakai plastik Tapi kan plastiknya Jadi tinggal satu Ketimbang kalau kita Nggak bawa Nggak bawa wadah Maka kita ngeluarin Enam plastik hari itu Dan biasanya Kalau plastik Udah kena Daging Udah kena ikan Udah kena Kena tahu Taruhan deh Biasanya sih Nggak bakal dipakai lagi Pasti langsung dibuang aja Oke lah Dibilah sedikit Tapi kemudian Pasti nggak dipakai lagi Kenapa? Sudah ada minyaknya Dan sebagainya Jadi teman-teman Saya ingin mengajak teman-teman Kita reduce Sama-sama kita reduce Ngurangin Apa-apa yang bisa kita kurangin Salah satunya adalah Dengan Kita belanja Dengan wadah-wadah Yang berkalipat kaya Supaya apa? Kita mengurangi dulu Baru kita bicara tentang Pakai ulang Dan daur ulang Begitu ya teman-teman semua Jadi ketika sampah kering dipilah Kita bisa Nampakkan kembali Untuk anak berkreasi Setelah kembali sampah Diberikan ke penambungan sampah kering Juga diberikan kepada pemulung Selamat datang nih Di ruang zoom kita Kak Dewi juga Dari Jakarta Sekarang kita Oh ya ini juga saya pernah Ini aktivitas yang Dulu cukup rajin Sekarang sesekali aja sih Karena mungkin memang Pemakaian Pemakaian sampah Organiknya Sudah jauh lebih Lebih terkelola Artinya ya tetap ada Cuma kemudian Sudah ditumpuk-tumpuk aja Nanti sesekali Baru saya bawa Nah ini Pernah Saya pernah ada di masa Hampir Dua minggu sekali Ketika bank sampah buka Saya setoran gitu Karena waktu itu Lagi beres-beres rumah Lagi banyak Banyak aneka Aneka keluaran lah gitu Sampai kami sekeluarga Dianugerahi sebagai Nasabah bank sampah terbaik Ya itu sih Bukan sebuah kebanggaan sebenarnya Tiba-tiba karena saya nyampah mulu ya Tapi artinya waktu itu Saya dan keluarga termasuk rajin gitu ya Bukan sebuah gelar yang dibanggakan Tapi artinya waktu itu Saya berusaha Gimana caranya semua sampah di rumah ini Ya Ada masuk ke kanalnya lah Walaupun kemudian dari bank sampah Dikompensasi ada uangnya dan sebagainya Memang tidak seberapa Tetapi setidaknya Saya tahu bahwa Semua bahan-bahan yang masuk ke bank sampah Akan masuk ke industri Ya untuk kemudian didaur ulang dan sebagainya Dan sekarang juga sudah banyak ya Teman-teman ada aplikasi pendukung Menggerakannya sampah Siklus ini salah satu yang Dulu saya suka pakai Sekarang akhir-akhirnya Tidak terlalu pakai Karena lebih alasan praktis dan teknis saja Lebih karena Apa ya materi barangnya Sudah tidak terlalu bervariasi Harganya juga tidak terlalu berbeda Dengan kalau misalnya Saya dapatkan di pasar Karena saya suka beli minyak yang botolan juga Kan sebenarnya Saya ngumpulin botol Buat saya pakai lagi dan sebagainya Tapi waktu kemudian harganya masih So-so Masih sama-sama aja Jadi ketika harganya masih so-so Masih asik Saya suka mengisi dengan Aneka Kebutuhan rumah tangga Yang bisa diisi ulang Jadi ada sabun cuci Piring Sabun cuci baju Sabun pengharum pakaian Dan banyak sebetulnya Siklus ini punya beberapa item Saya sudah lama tidak update Mungkin dia Kayaknya juga memperbanyak beberapa hal Dan ini cukup menarik Membantu saya mengurangi sampah Dan juga ada armada kemasan Yang bisa mengambil Sampai plastik saset Tapi kita berkontribusi Dalam mengkos kirimnya Lalu kemudian ada duitin Yang bisa mengolah Popok bayi Jadi mereka punya sebuah Sebuah industri Yang bisa mengolah popok bayi Sehingga tidak Berakhir di TPS atau TPS Jadi yuk Kita mulai memilah sampah kita Sudah terlihat ya Semua jalur-jalurnya Dan kemudian Terkait dengan sampah organik Mari kita siapkan Dua tempat sampah Dan ini dia Terima kasih teman-teman semua Sudah menyetorkan beberapa Contoh dua tempat sampah Dan semuanya ini keren Jadi betul Yang penting tempat sampah organiknya Bisa kita cuci kembali Dan itu Tujuannya adalah Supaya kita mengurangi Pemakaian plastik Saya lagi Sampah organik itu adalah Bahan makanan yang segar Yang kebetulan kita tidak makan saja Karena itu Kalau kita bisa mengolah dengan cepat Tidak diberi selang waktu Lebih dari 2x24 jam Maka sebenarnya Sampah itu tetap segar Dan menjadi sebuah hal yang Yang asik-asik aja Untuk kemudian Bisa kita Olah Oke Nah langkah ketiga Kita tutupkan metode composting Terima kasih teman-teman Sudah menyetorkan Ada yang menyetorkan Mau pakai compost pot Wah ini kayaknya saya salah masukin slide Ini harusnya masuknya slide ke mall Tapi intinya adalah Saya senang dengan Pilihan-pilihan Kompos Teman-teman semua Metode compostnya Karena sekali lagi Di dalam kelas ini Saya tidak menekankan Metode composting terbaik Yang terbaik yang Dikerjakan Wah mas Kompos Kompos terbaik bagus Oke oke Ada gak kompos ternya Belum ya Cari yang bisa dulu aja Berarti compost pot yang terbaik Bagi anda pada saat itu Mas biopori itu Keren bisa nyerap air Oke Udah punya belum bioporinya Belum Karena belum dari tanah Berarti yang terbaik Apa yang bisa anda lakukan saat ini Itulah metode kompos ternya terbaik Kita bisa mulai dari lubang organik Kalau kita punya tanah Kita bisa pakai biopori Kalau punya instalasinya Kita bisa pakai komposter Kalau teman-teman punya Tom komposternya Atau memodifikasi ember Menjadi ember tumpuk Dan sebagainya Dan compost pot adalah Salah satu metode Yang paling mudah Harusnya ya Karena Modalnya pot dan tanah Atau media tanah Jadi itu sudah bisa Jadi tinggal sampahnya Di Cacah Berikan sedikit mal Tanah Sampah Tanah Sampah Tanah Sampai kemudian penudah Diamkan selama 10-14 hari Dicek Nanti kita lihat Bagaimana hasilnya Harusnya sih Cakep Karena Yang penting Kita memperlakukan dengan segar Dan memberikan mal Dalam prosesnya Oke Lalu kemudian kita juga pakai Ekoenzim Dengan khusus kulit buah Pakai air gula Dan sebagainya Dengan metode Perbandingan tertentu Dan akan menghasilkan Sebuah Enzyme Sebuah Larutan Yang sangat Asik banget Buat cuci-cuci Buat cuci piring Buat cuci lantai Buat cuci tangan Dan sebagainya Ekoenzim ini asik banget Oke Nah Ini yang saya Sedang Gandrum Saya sedang Sedang Wow Sama Maggot BSF ini Saya baru kenalan Di awal tahun kemarin Kenalan Sama praktisinya Langsung sih Di akhir tahun Ketika saya jadi Bagian dari Fasilitator Fokasi pengolahan sampah itu Saya bertemu Dengan sahabat saya Dari Gersik Pengelola bang sampah Di sana Sebagai praktisi Maggot Dan disitu saya Emang Maggot saya Bati itu ya Oke Gitu Terus saya Saya kayak di privat Gitu lah Saya minta waktu Untuk kemudian saya Mampu yang harus saya siapkan Apa-apa segala macam Dan akhirnya saya Memantapkan diri Untuk Mau Mencari kitnya Terus kemudian Beli kandang Kandang lalatnya Dan saya menyaksikan Dan saya bersaksi Bahwa Sampah yang terolah Pakai Maggot BSF Ketika jumlahnya Dengan jumlah yang sangat cukup Maka dia Bisa mengolah Sampah organik Yang kalau pakai komposter Itu butuh waktu 10-14 hari Kalau pakai Maggot BSF Hanya Dua hari saja Wah Betul-betul hanya dua hari Betul-betul dari sampah seger Langsung jadi Itu dimakan Disikat sama Maggot ini Sehingga dia hanya Menyisakan Bahan-bahan yang tidak bisa Dia makan Karena apa? Ya dia hanya makan Yang lembut Yang lembek Yang merupakan sari-sari Dari baik tulang Dari sayur Apa segala macam Sehingga hanya Menyisakan Yang Sudah terkompos saja Dan itu sudah Masuk kategori Bisa Diaplikasikan Ketanaman Padahal baru Cuma dua hari Wah hebat Jadi itu yang kemudian Saya lagi Lagi sangat bersyukur Bertemu dengan Makhluk Tuhan yang satu ini Dia benar-benar Hidupnya Untuk mengolah sampah Dan Punya manfaat Dari hulu ke hilirnya Baik dari telurnya Sampai Katakanlah Bangkai lalatnya Semuanya Bisa dimanfaatkan Untuk Memoptimalisasi Gizi Hewan ternak Maupun menjadi Pupuk organik Itulah yang Luar biasa Dan hari ini Kebetulan saya Berkesempatan untuk Tadi ya Pernyikannya jam 7 pagi Saya pikir saya bisa Jam 7 pagi Ternyata Renang pagi anak saya Diperpanjang sama pelatihnya Bah Baru pulang setengah 7 ini Saya pulang Belum menyiapkan materi Dan segala lain Akhirnya saya minta permisi Saya geser Karena saya jam 10-nya itu Pernyikannya jam 11 juga Tapi kemudian jam 10-nya Saya ada Janji Ada kesempatan untuk Mengunjungi sebuah Pabrik pengolahan Sampah organik Sekala kawasan Di Bantar Gebang Yang kemudian Menggunakan Black Soldier Fly Jadi mereka punya 10 rumah Yang masing-masing rumah Ada mungkin Berapa Nanti saya kasih lihat fotonya Sekilas gitu ya Di grup Ada mungkin sekitar Satu rumah itu Mungkin ada Berapa ya Bisa 40-50 box Besar Lebih besar Daripada apa yang saya punya Dan itu Kemudian dia sudah Bisa menghasilkan Sampai kapasitas Bisa Tadi sih Bilangnya sekitar 5.000 liter per hari Pokoknya hebat Jadi memang Disitu saya bersyukur Ternyata sudah ada Yang menghasilkan Saya sudah menonton Beberapa video Yang Sekala kawasan Dan kemudian Ketika menyaksikan langsung Saya senang banget Ternyata bisa Magot itu sangat bisa Untuk dibikin Sekala kawasan Mau dibikin Gede banget Mau dibikin Sedeng Mau dibikin Personal Hanya rumah kita Sendiri Bisa Jadi magot ini Luar biasa Dengan metode Yang sama Yang saya lakukan Dibikin Sekala kawasan Rasanya sama Aromanya mirip Maksudnya Pasti ada aroma Aroma segar Yang dikompos Itu beda Dengan aroma Sampah Yang ditumpuk Dan kemudian Tidak diolah Nah itu Itu keren banget Jadi saya bersyukur sekali Hari ini bisa berjalan Dan sekarang Kita langkah keempatnya Kita membuat mal Nah ini malnya Jadi Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyetorkan Gambar malnya Ini Betul sekali Jadi kita memang Butuh Aktifator Ini untuk Mempercepat proses Jadi kalau Biasanya Kalau kita ngompos Gak pakai mal Mungkin butuh waktu Sekitar 10 sampai Eh butuh waktu 3 sampai 4 minggu Begitu Dikasih mal Bisa dipercepat Ini seperti magot Peranan Hanya saja Gak kelihatan Jadi dia Betul-betul Apa Betul-betul Renik Lebih renik Tapi kita perlu Hadirkan Supaya proses Pengombosan Jadi lebih cepat Dan Yang kelima Siapkan pengembur Terima kasih Ini yang sudah Foto pengembur Pakai daun kering Saya lagi Pengembur ini Adalah sebuah Hal yang Perlu disiapkan Salah satu Pengembur yang Mudah didapat Itu sebetulnya Ada dedak juga Dedak itu Bekatul Atau kulit Kulit padi Yang bisa didapat Di toko-toko Penyedia makanan hewan Jadi biasanya Harga cukup murah Sekitar 5-6 ribu Per kilonya Dan Fungsinya apa Supaya kemudian Nanti ketika Teman-teman Mengompos Kok Aromanya apa Biasanya Kalau sudah muncul aroma Itu terjadi Karena proses Pengomposan Yang mungkin Kurang Kurang Seimbang Sehingga kemudian Muncul aroma Yang kurang enak Sudah dikasih Penggembur saja Supaya kemudian Aromanya jadi turun Kelembapan yang jadi terkendali Sehingga kemudian Proses komposting Berjalan dengan Lebih asik lagi Nah Yang kekenal Kita mencacah sampah Terima kasih teman-teman Yang sudah mencontohkan Bagaimana sampah Dicacah Karena dengan Mencacah sampah Proses komposting Akan menjadi Jauh lebih cepat Ketimbang kemudian Kita Bonggol jagung Dicemplungin Begitu saja Nanti dia jadi Bonggol jagung Tapi ketika Bonggol jagung Dicacah Menjadi ukuran Yang lebih kecil Maka dia Tetap bonggol jagung Tapi ukurannya lebih kecil Sehingga nanti Suatu hari ketika Kita gunakan sebagai Kompos Sebagai media tanam Dia mudah masuk Ke 4 media tanam Ya Begitu kurang lebih Dan Seagak komposting Terima kasih buat Kak Yoga Kak Nuri Kak Dewi Dan Kak Rose Yang sudah Menyetorkan foto Mengomposnya Contoh Ada yang pakai Kompos pot Dan memang Pakai kompost pot Semua disini Saya senang Karena apa? Karena memang ini Metode yang Paling mudah Yang paling visibel Buat teman-teman Yang mungkin Baru mulai belajar Kalau yang sudah Tanda-tanda kutip Veteran Mereka sudah punya Komposter Mereka sudah punya Ember tumpuk Mereka sudah punya Biopori Mereka sudah punya Nakek sebelumnya Cuma mungkin Kok gini sih? Nggak berhasil nih Aromanya kok Nggak enak Segala macam Cuma Nggak butuh sedikit Modifikasi Langkah saja Supaya kemudian Nanti proses Komposting Jadi lebih asik Terima kasih teman-teman Yang sudah Melaksanakan tugasnya Dan inilah Pentingnya Sebuah Proses Komposting Nah kita akan Masuk ke langkah yang terakhir Yaitu langkah ke-8 Apa itu langkah ke-8 Teman-teman Eh Mana langkah ke-8 Oh belum Nanti saya cerita dulu Jadi bahwa Sebetulnya Saya pun juga Semuanya berawal Dari Komposting juga Saya melakukan Dari tahun 2014 Ini mentor saya Mbak Wilda Yanti Yang baju merah Itu kakak saya Yang Di belakang itu Istri saya Itu anak saya Dari tahun 2014 Sekarang sudah tinggi Jadi Waktu Anak saya Masih bisa Saya gendong Di atas kepala Seperti itulah Mbak Wilda datang Untuk Memperkenalkan Bagaimana Sampah organik Itu bisa diolah Dengan Sangat mudah Jadi Beliau pun Mencontohkan Tanpa Sarung tangan Untuk menunjukkan Bahwa ini Sampah segar Sampah baik Maksudnya Dia bahan yang Materi yang baik Bukan sesuatu Yang jijik Bau dan sebagainya Karena memang Kita perlu melihat Itu sebagai sisa Bukan sampah Saya suka pakai Istilah SBO Nanti ini Kedepannya Sisa bahan organik Sudah Saya lakukan hal yang sama Dulu masih rajin Pakai pisau Sekarang sudah pakai Gunting merah hitam Yang kalau ada di video-video saya Saya lebih suka pakai Gunung tanaman itu Karena lebih praktis Lalu kemudian dulu Mau mikrobanya itu Bentuknya bubuk Disupply sama Mbak Wilda Beberapa kali Setelah saya beli sendiri Tapi ternyata Kita biasa substitusi Pakai Yang pasti ada di rumah kita Yaitu biasanya Air beras dan gula Kalau enggak Saya udah nggak makan nasi Ya tetangganya Masih makan nasi enggak Coba nanti Bisa diminta Air berasnya Atau kemudian Mungkin Kita mau bikin Pakai rendaman Kulit buah dan sebagainya Kita tetap bisa bikin mal Dan melalui Sisa organik Yang ada di sekitar kita Lalu kemudian Kita pakai Serbuk Atau kemudian Waktu itu Menggembutnya Dalam bentuk serbuk Yang sudah Diformulasi Pada saat itu Terus Ternyata kita bisa Melakukan dengan Apa yang ada di sekitar kita Pakai serbuk Bagi bisa Pakai abu gosok Bisa Sekam pagi juga bisa Sudah Masukkan ke dalam komposter Dan sudah bisa dipanen Dalam waktu 10-14 hari Karena ini komposternya Ada tituh sampingnya Maka saya panennya Dari samping Jadi first in first out Apa yang saya dapatkan Saya dapat Cair Yang bisa saya pakai Dengan perbandingan 1 banding 3 sampai 1 banding 10 Lalu kemudian Saya panen pupuk padatnya Sudah ini menjadi Sebuah kesarian Dan sampai hari ini Komposter ini masih ada Masih melengkapi proses Saya mengompos Menggunakan maggot Jadi ketika sudah Saya panen Kaskgotnya Saya tidak langsung Terapkan ke tanaman Tapi saya masukkan Komposter dulu Supaya apa Supaya kemudian Dia lebih terkompos Dengan lebih lama lagi Biar lebih matang lagi Dan Ternyata memang hasil Jadi luar biasa Ketika dikombinasikan Di kedua Alat kompos ini Dan Ekoenzim Sebuah formula Yang perlu kita Patuhi Supaya kemudian Hasilnya bagus Jadi ada kulit Bisa perbandingannya 1 banding 3 banding 10 Misalnya contoh Kulit gue 150 gram Gula merahnya 50 gram Maka airnya Sekitar 500 g Kita bisa pakai Dengan botol plastik Untuk Membuat Membuat Ekoenzim Keseruannya Cuma satu Lama Sampai tiga bulan Karena kita Setiap hari Selama tiga Dua sampai tiga Minggu pertama Pastikan kita Selalu melepas gasnya Supaya tidak terjadi Ledakan lokal Bagi-bagi para praktisi Dia sudah Sudah pernah mengalami Itu biasanya Kayak gitu-gitu Oke Nah ini nih Langkah ke delapan Ulangi lagi Proses compostingnya Jadi yang tadi kita Pelajarnya dari Satu sampai tujuh Ya udah Diulangin lagi Kita Setel lagi Mindsetnya Kita Siapkan lagi Dua tempat Sampahnya Kita tentukan lagi Kita memompos Pakai apa Bisa jadi Mungkin hari ini Kita pakai Kompos pot Mungkin besok Kita pakai Lubang organi Mungkin besok Kita pakai Komposter Karena udah Dibeliin Sama pasangan Misalnya Atau mungkin besok Kita sudah pakai Maggot Dan sebagainya Karena sudah Memahami prosesnya Dan kemudian Mau belajar Dan sebagainya Jadi Tentukan metodenya Baru kemudian Yang keempat Kita kasih mol Kecuali pakai Maggot Kalau maggot Udah gak usah Pakai mol lagi Lalu ke mol Eh bahkan ya Bahkan pakai maggot Akhir-akhir ini Saya juga pakai mol Untuk apa Untuk mengencerkan Makanan Maggotnya Jadi sampahnya itu Saya blender Pakai blender Bekas gitu ya Maksudnya blender Yang Blender yang Sudah lama Tidak dipakai Yang udah gak akan Kecampur sama Bumbu dan sebagainya Begitu saya lihat Wah ternyata Kan kalau sampah Di blender Gak langsung hancur Perlu dikasih air Nah akhirnya saya kasih Air beras dan gula ini Jadi pakai mol juga Dan apa yang saya saksikan Memang benar Apa yang disampaikan Oleh Teman-teman Teman-teman Praktisi Praktisi-praktisi Yang di Ini kalau kita Punya kit Magobox Yang saya punya itu Itu dia Sudah Satu paket Dengan video tutorial Dan grup Whatsapp Nah di grup Whatsapp itu Berkumpul Para Pemilik Magobox Jadi ada yang Sudah lama punya Ada yang sudah Jago gitu ya Sehingga mereka Menjadi Mentornya Kami-kami disana Terus ada juga Yang baru masuk Mereka pasti kan Bertanya ini Gimana Gimana Yaudah Kita jadi Interaksi disana Salah satu Tips yang disampaikan Adalah Kalau sampah Untuk Magobox Itu dalam bentuk Seluri Atau sludge Atau slimy-slimy Seperti itu Bukan becek Tetapi Apa ya Kayak bubur bayi Nah itu ternyata Magobox Lebih suka Makannya Lebih bagus Dan hasil akhirnya Lebih cakep Lebih gembur Masa sih Saya coba Ternyata benar Teman-teman Jadi benar-benar Dan Kemudian Aromanya itu Enggak Apa ya Kayak kalau teman-teman Kalau ke pasar Ke tempat Bumbu padang Biasanya Tempat-tempat Orang yang suka Giling-giling bumbu Itu kan ada aroma Rempah-rempah Ya itu sama Jadi begitu semua Sampah yang segar Tentu ya catatnya Sampah-sampah segar Itu di blender Baunya kayak Bau rempah Kalau saya sih Ngerasainnya Kayak bau rempah Apalagi Kemudian pakai Air beras dan gula Itu sudah Terfermentasi Dan ternyata Begitu saya Taruh di Magobox Keesokan harinya Saya cek Bukan bau sampah Yang muncul Memang bau fermentasi Karena memang Saya menggunakan Air beras dan gula itu Dan Magot-magot Makannya lebih semangat Mereka lebih cepat Gendut-gendut Oh ini Ternyata salah satu Kuncinya Memang kita perlu Melumatkan Supaya kemudian Prosesnya lebih cepat Tapi enggak pun Juga enggak ada masalah Sebenarnya Cuma nanti kita dapat Hasil akhir yang lebih Lebih banyak Teksturnya aja Bisa mendapati Wah ini luar biasa Keren banget Prosesnya Begitu ya teman-teman Semua Dan Yang saya manfaatkan Dari segala Proses composting itu Akhirnya saya nanam Ini waktu itu Tanahnya ada di sebelah rumah Sekarang sudah dibangun rumah Tetangga yang punya tanahnya Waktu itu ketika kosong Kami boleh pakai Asal enggak dibangun apa-apa Ya sudah kami coba Berkebun di sana Ya sudah dipakai Semua yang ada di sini Hanya modalnya Media tanam Plus Semua pupuk Hasil sampah rumah tangga Lumayan Ya jadi kita bisa Memperkenalkan urban farming Kepada anak-anak Keja kecil Dan enggak apa Ada lahan pun Kita bisa pakai polybag Ya teman-teman semua Untuk kemudian Memanfaatkan untuk berkebun Lalu kemudian Ya kalau bisa tanahnya Enggak bisa digali Kita bisa bikin rice bed Ya bisa kita naikkan ke atas Dengan gunakan Mungkin pagar batako Dan sebagainya Lalu kasih media tanam Lalu kemudian Panen ya Ini sih paling asik Waktunya panen Begitu panen Ya sampai hari ini pun Saya masih kena Kena sindrom itu Atau penyakit Suka Sayang panen sayuran Yang juga saya besarkan sendiri Karena itu saya butuh Bantuan istri saya Untuk kemudian Memanen sayurannya Karena beliau kan Sesekali Gitu ya Ngeliatan emang Saya kan hampir tiap hari Jadi cabut-cabut aja Syukurlah Untung ada yang bisa panen Oke Jadi begitu teman-teman semua Saya bersyukur sekali Bisa berbagi Apa yang sedang Jadi yang saya alami Dan mudah-mudahan teman-teman semua Mendapatkan manfaat Dari Pertemuan kita Perkenalan kita Silaturahmi kita Selama kurang lebih Satu minggu ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan teman-teman Dengan kita melakukan Composting Itu sebetulnya Itu sebetulnya Bukan untuk hari Tapi saya meyakini Itu untuk masa depan Bumi kita Karena apa yang kita lakukan Baru akan Kerasa dampaknya Ketika Anggota keluarga kita Khususnya anak-anak kita Melihat Oh ternyata orang tuanya Memang melakukan sebuah hal Untuk tempat tinggal kita Buat bumi kita Supaya kemudian Sampah nggak numpuk Dan sebagainya Jadi kita melakukannya Untuk masa depan Bumi kita Semoga kita semua Menjadi bagian dari Manusia-manusia yang Terus peduli Saya suka membuat Analogi Bahwa Ibarat Kayak misalnya Teman-teman punya rumah kos Di antara rumah kos Ada 20 pintu nih Rumah kos Terus kalau ini ada Satu orang Tiap pagi Nggak disuruh Udah nyapu Nyapunya Nggak cuma nyapu kamarnya aja Nyapu selasar juga Nyapu Nyapu halaman juga Nggak disuruh Emang-emang senang bersih-bersih aja Terus dia Merapikan tempat sampah Dan sebagainya Sehingga kemudian Kita merasa nyaman Ketika ada Anggota kos-kosan Yang menjaga Tempat tinggal kita bersama Kira-kira Teman-teman Sebagai pemilik kos Kalau nih Dapat rejeki lebih Dapat Makanan lebih Segala macam Kira-kira yang kepikiran pertama Siapa ya Yang mau dikasih makanan Yang kasih kue ini Dulu dari 20 kamar Penghuni kos ini Sangat mungkin kan Yang selalu menjaga Kebersihan Tanpa diminta ini Apalagi kita sedang menjaga Bukit tempat tinggal kita Tempat dimana Tuhan Yang Maha Baik Sudah memberikan Kita kehidupan Kita bernafas Makan Minum Semuanya Tidak ada Terlepas dari Tanaman Dan tanaman hidup di tanah Tanah itu Bisa subur Karena kita Mengolah sampah Dan sebagainya Mudah-mudahan Ini menjadi Sebuah kebaikan Untuk kita semua Begitu teman-teman semua Dan ini sedikit Mungkin media sosial saya Kalau mungkin ada yang belum follow-follow Boleh silahkan Jadi Andai kata Kebersamaan kita selama Empat minggu ini Selesai Maka teman-teman tetap bisa Kita tetap bisa surat urahmi Whatsapp kah Lewat Facebook, Instagram, TikTok Dari Youtube Dan sebagainya Mau enggak silahkan Mampir saja Tanya-tanya saja Siapa tahu Kemudian kita bisa terus Bersama-sama Di dalam kebaikan Menjaga bumi kita Oke Saatnya kita bertanya Terima kasih Dan semoga Bermanfaat Terima kasih ya teman-teman semua Dan Seperti yang saya tadi Sampaikan di awal Karena saya ini Masih pakai Zoom yang free Dan sebentar lagi Zoom ini akan berakhir Maka saya minta Teman-teman Kita masuk ke sesi kedua Untuk sesi tanya-jawab Ya silahkan teman-teman Masuk lagi melalui link Yang ada di grup Dan sampai kita ketemu Sebentar lagi Terima kasih Ini nanti pertanyaan dari Kak Dewi Saya akan Jawab Di Di Sebelah ya Di sesi berikutnya Terima kasih Sampai ketemu Di sesi kedua Thank you